Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak bertemu lagi dengan Puitia di Sentra Bangun Nah sebelum kita belajar agar anak-anak tetap semangat Ayo kita mengucapkan yel-yel terlebih dahulu Coba ayo didengarkan Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat aku pasti bisa Anak-anakku sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Ayo kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina an'amta alayhim Wairil maghdub alayhim walabdollin Rabbi firli wali walidaya walil mu'minina amin Nah kita lanjut dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahmanirrahim Wabil islamidina Wabimuhammadin nabiyah warasullah Rabbi zid'ni ilma warazukni fahma Amin Nah sekarang kita lanjut dengan doa salawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Al-adhan ala sayyidina muhammadinillahi Tanhalubihi al-ukadu Watanfarijubihi al-qurabu Watukadobihi al-hawaiju Wa tunalubihi rogho ibu Wahusnul khawatimi Wayus tasghal ghamamu Bi wajahi l-karim Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli lam hati wa nafasin Fa nafasin bi adadi Kulli maklumillak Nah anak-anakku yang soleh-soleha Tadi sudah berdoa bersama bu guru Yaitu membaca suratul al-fatihah Membaca doa belajar Dan salawat nariyah Nah anak-anak setiap mau belajar Nanti dibaca terus ya Biar anak-anak lebih hafal Dan lebih pintar Tetap semangat anak-anak Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha Nah di pagi hari ini Bertemu lagi dengan Bu Witia Di Sentra Rancang Bangun Nah di sini bu guru akan menerangkan Tentang tema diriku Dengan subtema bagian-bagian wajahku Nah sebelum menerangkan diriku sendiri Bu guru akan menerangkan tentang bentuk-bentuk geometri Nah ini bentuk geometri Ini namanya segi empat Apa anak-anak? Segi empat Nah terus ada lagi Ini namanya segi tiga Apa namanya segi tiga Nah ada lagi Nah ini warna pink Warna pink itu ini namanya apa? Ini namanya lingkaran Apa anak-anak? Lingkaran Nah bu guru punya lagi ini Warna biru Nah warna biru ini bentuknya apa? Ini bentuknya setengah lingkaran Apa anak-anakku? Setengah lingkaran Nah sekarang ada lagi yang warna kuning Nah yang warna kuning ini bentuknya apa anak-anak? Nah yang warna kuning ini bentuknya adalah belah ketupat Apa anak-anakku? Belah ketupat Nah terus buat apa bu guru itu semua? Nah bentuk-bentuk geometri ini nanti yaitu anak-anak mengerjakan Mengerjakan apa anak-anak? Anak-anak nanti bisa mengerjakan bentuk-bentuk wajah Yaitu nanti melengkapi bentuk-bentuk wajah dengan bentuk-bentuk geometri Nah anak-anak bentuk-bentuk geometri nanti disini anak-anak melengkapi gambar wajah Nah disini ada bentuk lingkaran Nah disini kita tulis bulat-bulat lingkaran-lingkaran Ini juga gitu bulat-bulat lingkaran-lingkaran Sebelahnya kasih segitiga Sebelahnya lagi segitiga Nah sambil dihafalkan ya anak-anak Ini segitiga Segitiga Nah ini juga bentuk segitiga Nah terus dikasih setengah lingkaran Terus kasih bentuk belah ketupat diantingnya Nah kalau sudah kasih garis lengkung Kasih garis lengkung Nah sekarang wajahnya sudah jadi sempurna Ada apa saja disini Ada mata Ada telinga Ada hidung Ada mulut Dan lain-lain Nah Anak-anak di materi kedua Di sentra rancang bangun Yaitu menyebutkan bagian-bagian wajah Dan menuliskan namanya Nah coba dilihat di gambar ini anak-anak Nah disini ada wajah Nah disini ada garis Nah yang ditunjuk disini Nah dilihat disini Nah ini ada Apa ini anak-anak? Ini namanya telinga Nanti anak-anak melengkapi hurufnya Disini sudah ada huruf T Nah telinga itu tulisannya bagaimana? Hurufnya T Terus kita tambah E L I N G A Telinga Nah terus yang kedua adalah mata Tulisannya mata bagaimana? Hurufnya M A T A Nah yang ketiga adalah mulut Nah mulut tulisannya bagaimana? Mulut tulisannya hurufnya M U L U T Mulut Nah yang keempat adalah apa anak-anak? Yang keempat adalah hidung Nah hurufnya Nah hurufnya apa saja? Hurufnya H I D U N G Dibaca hidung Nah ini semua adalah ciptaan Allah anak-anak Nah disini ada mata Mata gunanya untuk apa? Mata gunanya untuk melihat Telinga Telinga untuk apa? Telinga untuk mendengar Kalau mulut Mulut gunanya untuk berbicara Sedangkan hidung gunanya untuk apa? Hidung gunanya untuk mencium atau bernafas Nah nanti di tugas agama anak-anak Yaitu menyebutkan ciptaan ciptaan Allah Nah ini semuanya ciptaan Allah anak-anak Nah ciptaan Allah itu apa saja? Nah misalkan anak-anak Nah di dalam anggota tubuh anak-anak itu ada apa saja? Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada rambut Nah nanti tugasnya anak-anak yaitu menyebutkan ciptaan Allah bagian-bagian wajah atau tubuh manusia Nanti anak-anak menyebutkan 5 Misalkan sebutkan ciptaan Allah 5 saja Misalkan hidung, mulut, telinga, tangan, kaki Nah cukup di voice note Itu tugas yang ketiga Nanti setelah ini ditulis Nanti jangan lupa diwarnai anak-anak Nah nanti kalau sudah diwarnai jadinya seperti ini Bisa kan anak-anak? Nah nanti bu guru tunggu ya hasil karya anak-anak Alhamdulillah anak-anak belajar kita hari ini sudah selesai di Sentra Rancang Bangun Nah materi yang kita pelajari tadi apa saja anak-anak? Materi yang kita pelajari tadi yaitu melengkapi bagian-bagian wajah dengan bentuk-bentuk geometri Nah ini tugasnya nanti di foto Yang kedua yaitu menulis bagian-bagian wajah juga Nah disini menyebutkan dan menuliskan bagian-bagian wajah Setelah ditulis nanti diwarnai yang bagus ya anak-anak Ini nanti bisa difoto bersama-sama seperti ini Baru dimasukkan ke link Nah untuk tugas agamanya anak-anak nanti menyebutkan ciptaan Allah Menyebutkan ciptaan ciptaan Allah 5 saja di voice note dan dikirim di grup Bisa kan anak-anak? Tetap semangat Nah anak-anak Alhamdulillah kita sudah belajar di Sentra Rancang Bangun Nah setelah kita belajar di Sentra Rancang Bangun Nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan di link Nah setelah selesai belajar mari kita berdoa selesai belajar Ayo anak-anak sikap manis Kepala ditundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanirratim Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anak jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya Tetap semangat anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh